Kita lagi on the way mau ke Lokopedi Lokopedi ini adalah tempat terapi wicara untuk anak-anak Nah Alexander setiap hari Senin ada jadwal terapi wicara guys Lokasinya itu 10 menit dari rumah kita ditempuh pakai sepeda Ini musim gugur banyak daun Kita hampir sampai ke tempatnya nih Hampir jatuh Nah itu tempatnya tuh guys Ini dia Sebentar ya Alexander Satu menit lagi kita masuk Mulai usia 13 tahun wajib menggunakan masker ketika datang Ini adalah belalang tempur yang biasa saya pakai kalau ngantren-ngantren Alexander Ini belalang tempur ini berjasa banget buat saya guys Semenjak ada corona saya gak boleh lagi guys nungguin Alexander di dalam Jadi saya nungguin di luar Mana udah ada lagi dingin banget Aduh kisutlah nih badan Aduh kisutlah Dadah Haduh kisutlahnya Mau jatuh guys Lagi dingin banget Aku lupa pakai glove Sarung tangan Beginilah hidup di Belanda Mau panas Mau dingin kayak apa Harus selalu beraktifitas Kadang suka mager sih Suka males gitu Cuman gimana ya Kalau gak kita sendirian semangat Gak ada yang bisa bantu kita Ini sekolah Yang bakal Aleksandar masukin tahun depan Ketika Aleksandar berusia 4 tahun Kita lagi beli Donut nih guys 6 biji Donut 6 biji Donut 6 biji Ini adalah buah kaki nih guys Kalau di Indonesia Sebutannya buah kesemak Nah ini gak ada bedaknya Tapi ini buah kaki Kalau di Belanda namanya buah kaki Nah ini yang keranjangan Saya mau beli yang keranjangan Nah ini tomat lagi Aksi Aksi itu artinya sel Tomat lagi sel Jadi kita mau beli Tomatnya gede-gede banget guys Lihat nuh Udah kayak bola kasti Mantap Saya udah lama banget gak masak kerang Jadi malam ini Saya mau masak Oseng-oseng kerang Ini adalah Rak untuk Makanan halal nih guys Jadi Di salah satu supermarket Di Belanda Menyediakan halal section Atau rak khusus Untuk halal food Nah kalau saya lagi Gak ke toko daging turki nih Saya belinya disini Jadi Kita bisa beli Daging Apa Isian Untuk Roti sandwich Terus ada sosis Ada daging cincang Lasagna Keju Dan masih banyak lainnya Walaupun Raknya itu Sectionnya gak gitu gede ya Tapi lumayan lah Buat muslim Kayak saya Kita udah sampe guys Di rumah Kita masuk ya So guys Kita baru aja nyampe rumah Tadi saya habis nganterin Alexander Terapi bicara Kenapa Alexander harus Terapi bicara Karena memang Alexander kan terlahir Di keluarga yang Menggunakan bahasa Jadi Kendalanya adalah Si anak ini Bingung Harus memakai bahasa Siapa gitu Jadi Kami sebagai orang tua Menaruh Alexander Ke Tempat terapi bicara Bukan tanpa tujuan Bukan tanpa alasan Dan bukan tanpa Rujukan Jadi semua sudah Dianalisa Sudah di Apa ya bahasanya Disarankan Oleh ahlinya Agar Alexander Mengasah Bicaranya Ke Tempat Khusus bicara Menamakannya kita taruh Alexander disana Jadi Ini semua memang sudah Berdasarkan dari Hujukan Spesialisnya Para ahlinya Kalau di Belanda Dari anak ceprot Lahir Sampai umur 4 tahun Itu selalu dipantau Perkembangannya Dari segi kesehatannya Kemudian Pertumbuhan Badannya Kemudian Perkembangan Bicaranya Pendengarannya Segala macam Itu selalu dikontrol Melihat perkembangan Alexander sebenarnya Bagus Cuman kan karena Apa ya Ada Bilingual Ya Dua bahasa yang digunakan Jadi Si anak bingung Harus mengikuti Bahasa Apa Yang diperintahkan oleh Dokter anak Adalah Orang tua Dalam bicara dengan Anak Harus menggunakan Bahasa yang Orang tua itu Kuasai Kalau misalkan Saya hanya sedikit Menguasai bahasa Belanda Kemudian Saya praktekkan Ke Alexander Itu gak boleh Karena nanti Kalau saya salah Si anak juga Ikutan salah Jadi memang Dokter anak Memfokuskan Kepada orang tua Untuk mengajari Bicara anak Sesuai dengan Bahasa yang orang tua Itu sendiri Kuasai Saya menggunakan Bahasa Inggris Kemudian Suami saya Menggunakan Bahasa Belanda Gitu Nah Alexander Sudah mulai Lebih baik Karena Kita sudah mulai Tau lah Celahnya Bagaimana harus Ngajarin dia Bagaimana harus Menjelaskan Kepada dia Gitu Nah ini Kaki Yang tadi Saya beli Di supermarket Ini Buah kaki ini Sebenarnya Kesukaannya Suami saya Dan mertua saya Suka banget Kalau setiap Ada buah kaki Di supermarket Pasti selalu Saya beli Karena buah kaki ini Musiman ya guys Enggak setiap Bulan Ada gitu Setiap tahun pun Paling setahun sekali Nah Warna coklat Begini nih Ini bukannya Busuk ya Bukannya Penyok Bukannya Bopeng Tapi Emang Apa sih nih Emang warnanya Begini Apa deh Pokoknya Kalau di rambut Itu Sebutannya Highlight Kicu Eat kaki You want to eat kaki Yes What is this Kaki 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 kiri Apakah ke kanan Ini Alexander Kalau makan kaki Itu begitu guys Gak demen kulitnya Jadi dia Geragutin Dagingnya Gitu Tuh Kayak gitu Ntar sisanya Yang makan Emaknya Kalau enggak Bapaknya Ini kerangnya Tadi yang saya beli Satu kotaknya Ini Dua kilo Tadi saya beli Dua kotak Berarti Empat kilo Malam ini Saya mau Buat Oseng kerang Cabai hijau Bumbu-bumbunya Adalah Cabai hijau Sama cabai rawit Terus Ini ada Daun salam Terus ada Jahe Ini daun jeruk Kemudian Bawang putih Yang ini Bawang merah Dan ini Lengkuas Saya pakai Lengkuas yang Udah dikeringin Karena saya Beli Yang udah kering Kalau yang fresh Saya enggak nemu Jadi saya pakai Yang udah kering aja Baunya juga tetap enak kok Rasanya Nah Bawang merah Bawang putih Dan cabainya ini Kita rajang Jangan lupa Ini kerangnya Yang udah saya rebus Kemudian Saya bukain Cangkangnya Bawang merah 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 Two hands please Ini porsinya Saya campur Daun bayam Terus lauknya Cepok telur Setengah mateng Jadoyannya Cepok telur Setengah mateng Nah sekarang Nah sekarang Saya makan ya guys Ini Nasi Tuh Nasi yang banyak Sini Oseng tadi Yang pakai cabai hijau Tapi ini Nggak ada bayamnya Here baby Here Be careful Terus ini Saya sediain Lalapan Ini timun Yang ini buncis Mentah Terus saya pakai Lauknya Telur Telur goreng Telur ceplok Telur bentuknya Tapi begini amat ya Meletet Eh meletet Bahasa apa ya Pokoknya bentuknya Nggak berbentuk ya Yang penting ini telur aja Oke kita masukin sini Kenapa sayang Alexander Alexander juga Masuk kamera Dia minta Dia minta Timun Bismillahirrahmanirrahim Ini saya pakai sendok kayu Sendoknya panjang abad nih ya Sendok sayur apa Gimana ini Sampai jumpa horrendas Tidak ini oseng-osengnya saya buat ini rasanya pedasnya pas tidak terlalu pedas tapi pedas pas enak banget ke nasi hangat-hangat seluruh telur nampak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati